Pemisah uang tunai sebesar 490 juta rupiah hasil penjualan BBM milik salah satu SPBU yang akan distorkan ke bank Raib digasak pencuri dengan modus pecah kaca di Sukabumi, Jawa Barat Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan pada siang bolong saat mobil sedang terparkir di sebuah pool bus Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di area parkiran pool bus Damri di Jalan K.I. Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin Siang Pelaku yang diduga lebih dari satu orang nekat melakukan pencurian pada siang bolong yang mengakibatkan uang tunai sebesar 490 juta rupiah yang disimpan di Jog Tengah Raib digasak pencuri Sebelum kejadian korban membawa uang tunai sebesar 490 juta rupiah hasil penjualan BBM di SPBU untuk distorkan ke sebuah bank Namun di perjalanan, ban mobil yang dikendarainya tiba-tiba kempes Usai ditambah, korban yang tidak curiga mampir ke pool bus Damri untuk melakukan penagihan uang BBM Saat masuk ke kantor Damri, para pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil uang tersebut Jalan lagi ke Sudirman, ke sini Sebelum ke bank itu saya nangis dulu ke Damri, ke sini Pak Karena sore, sorenya itu Damri ngisi di kami gitu kan Pak Nagi, bayarnya suka pagi-pagi sekalian setor kan Nah, pas saya masuk ke dalam kantornya Pak Baru nyampe, saya nangis, lagi ngitung uang Ternyata, di luar ada yang teriak Pak, maling Saya kira malingnya, malingnya apa gitu kan Nggak ngerti, saya juga tepas, saya keluar Ternyata menurut saya yang kemalingan Jalan kaki ke sana dikira apa Mau nanyain ke banara Nggak apa-apa, nanti saya keluar Bawa motor ke sana Itu yang mencari kaca Yang tahu itu yang waktu di belakang Berkorong, sempat lihat nggak Pak? Yang kelihat, dilihat Semang, udah naik kator ke Rampung Iber Menurut saksi, para pelaku diduga berjumlah empat orang Dengan menggunakan tiga unit sepeda motor Saat ini, kasus pencurian tersebut Masih dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Gunung Puyuh Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Ayanus berhaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!